Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah sehat Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama Ibu akan pimpin doanya Kalian semua berdoa di dalam hati Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah karena kita semua sudah berdoa Sekarang ibu minta tolong kalian cek teman kalian di kanan dan kiri Siapa yang tidak hadir? Bagaimana? Semua hadir? Alhamdulillah berarti lengkap ya Hari ini 20 orang siswanya hadir semua Tepuk tangan untuk kita semua Nah sebelum kita masuk ke tema hari ini Ibu akan membahas pembelajaran minggu lalu Nah siapa ayo yang ingat pembelajaran minggu lalu itu apa? Iya Ali Apa pembelajaran minggu lalu? Betul sekali Tentang hewan-hewan bahasa Arab Pintar Ali Nah sekarang ibu mau tanya Siapa yang tahu bahasa Arabnya kucing? Iya Muna Betul sekali pintar Muna Titun adalah bahasa Arabnya kucing Sekarang ibu mau tanya Dajah jatun itu artinya apa? Siapa yang masih ingat? Ya Faris silahkan Ya Faris silahkan Betul sekali Apa? Ya Muna Kaki Betul sekali Jadi ada yang bisa nebak tema kita hari ini apa dari clue yang ibu berikan? Ya Ali Betul sekali Ali pintar Jadi tema kita hari ini adalah anggota anggota tubuh dalam bahasa Arab Yang dalam bahasa Arab Anggota-anggota tubuh adalah A-do-ul-jismi Apa? A-do-ul-jismi Nah untuk Mufrodat yang pertama Siapa yang tahu bahasa Arabnya kepala? Tidak ada yang tahu? Bahasa Arab kepala adalah Roksun Apa? Roksun Sekarang Mufrodat yang kedua Siapa tahu bahasa Arabnya rambut? Tidak ada yang tahu? Bahasa Arab rambut adalah Syahrun Syahrun Apa bahasa Arab rambut? Syahrun Sekarang Mufrodat yang ketiga Siapa tahu bahasa Arabnya? Dahi Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ikut ibu Ikut ibu Jabhatun 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 Apa bahasa Arabnya jadahi? Jabhatun Nah sekarang Mufrodat yang keempat Itu tadi ada di dalam klub Kita melihat menggunakan apa? Mata Pintar Siapa yang tahu bahasa Arabnya mata? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Di sini ada namanya Ainun? Tidak? Ada? Nah Ainun artinya adalah mata Jadi apa bahasa Arab mata anak-anak? Ainun Betul Ainun Sekarang Mufrodat selanjutnya Siapa yang tahu bahasa Arabnya hidung? Tidak ada yang tahu? Ia Muna? Tahu? Atau Faris tahu bahasa Arabnya hidung? Tidak ada yang tahu? Ikuti ibu Anfun Anfun Apa bahasa Arabnya hidung? Anfun Sekarang Mufrodat selanjutnya Siapa yang tahu bahasa Arabnya pipi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu juga? Ikuti ibu Khadun Khadun Apa bahasa Arabnya pipi? Khadun Sepah yang tahu bahasa Arabnya mulut? Ada yang tahu? Tidak ada juga yang tahu? Oke ikuti setelah ibu Famun Famun Apa tadi famun? Famun Nah sekarang ibu mau tanya Siapa yang tahu bahasa Arabnya telinga? Tidak ada yang tahu juga? Oke Tidak apa-apa Ikuti setelah ibu Uzunun Uzunun Ayo ikuti Uzunun Apa tadi uzunun? Telinga Sekarang siapa yang tahu bahasa Arabnya tangan? Kalian sudah pernah dengar apa bahasa Arabnya tangan? Ya Ali Betul sekali Yadun Ikuti ibu Yadun Yadun Baik Wufrodat selanjutnya Siapa tahu bahasa Arabnya dada? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke ikuti ibu Swadarun Swadarun Apa? Swadarun Sekarang siapa yang tahu bahasa Arabnya perut? Tidak ada yang tahu? Ikuti ibu Oke Baltenun Bangpenun Ikuti ibu Baltenun Ya Apa tadi batenun? Perut Sekarang Lufrodat yang terakhir Tadi ada di klu Kita berjalan menggunakan apa? Ya Faris Pintar Dengan kaki Jadi Lufrodat terakhir adalah kaki Siapa yang tahu bahasa Arabnya kaki? Tidak ada yang tahu? Oke ikuti ibu Rijulun Rijulun Kulu Jamaatan Nah artinya kulu Jamaatan Semuanya berbicara Ikuti ibu bersama-sama Rijulun Rijulun Kemudian nanti ibu akan memberikan sebuah lagu Agar kalian mudah dalam menghafal A'do'ul jizmi Silahkan ditulis dulu Baik Ya tulis dulu ya Faris Nanti abis ini kita bernyanyi bersama-sama Semua sudah selesai menulis? Baik Kita akan mulai ya mempelajari lagunya sambil menyanyikan Ufrodat ini Oke Dengarkan ibu Ayo kawan kita belajar Bahasa Arab Belum kaki Nah siapa yang sudah hafal nih dari ibu baru sekali mencoba sudah ada yang hafal atau belum? Nah kalau belum kita coba lagi Oke kita ulang ya Ayo kawan kita belajar Bahasa Arab Anggota tubuh Roksun kepala Syahrun rambut Jabhatun dahi Ainun mata Anfun hidung Khodun pipi Famun mulut Uzunun telinga Yadun pangan Swadarun dada Batanun perut Rijalun kaki Oke tubuh tangan untuk kita semua Ada yang mau maju untuk mencoba bernyanyi? Tidak ada? Tidak apa-apa Untuk sekarang Kalian sudah menulis Nanti di rumah kalian boleh menghafal Nanti tugasnya minggu depan Kalian maju Dan menyanyikan di depan kelas apa yang ibu tulis sesuai lagu yang ibu ajarkan Nah mungkin Cukup sekian pembelajaran hari ini Jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang kita dapat? Ya kita mengetahui tentang Anggota-anggota tubuh Dalam bahasa Arab Nah semoga kalian mengerti apa yang hari ini ibu ajarkan Jangan lupa diulang-ulangin Dihafalkan dan dipraktekan di kehidupan kalian sehari-hari Nah sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini Kita akan berdoa bersama-sama Untuk doa penutup hari ini Ibu akan pimpin Berdoa Dimulai Berdoa selesai Nah jangan lupa pesan ibu tadi Dihafal Diulang-ulangi Dan dipraktekan di kehidupan kalian sehari-hari Minggu depan kalian Masing-masing akan maju Untuk bernyanyi Menggunakan lagu yang ibu ajarkan pada hari ini Baik cukup sekian dari ibu Terima kasih atas waktunya Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh